Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Aryu Family. Sebelum ke video jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen ya. Benarkah, honorer atau pegawai harian lepas usia 35 plus diangkat PNS tanpa tes? Alhamdulillah sah. Terlepas dari hirup pikuk penghapusan honorer 2023. Sisi lain hal ini malah menguntungkan bagi para honorer atau pegawai harian lepas yang berusia 35 ke atas. Pasalnya tenaga honorer seperti halnya pegawai harian lepas usia 35 ke atas akan diangkat jadi PNS tanpa tes dengan kriteria dan syarat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tentu saja rumor ini bagaikan mimpi menjadi nyata. Dikarenakan para pegawai harian lepas atau honorer menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Ada pun kejelasan mengenai informasi di atas diangkat menjadi PNS tanpa tes dengan syarat dan ketentuan lengkapnya simak pada penjelasan di bawah ini. Di atas kertas honorer atau pegawai harian lepas yang usianya sudah mencapai 35 sampai 46 menjadi prioritas utama. Namun ada beberapa syarat dan cara yang harus dipenuhi sebelum mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Berikut informasi detail mengenai persyaratan pegawai harian lepas atau honorer diangkat jadi PNS usia 35 hingga 46 tahun. Honorer dari usia tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas terdapat skala prioritas utama. Dan harus diketahui bahwa pegawai harian lepas atau tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi PNS. Ada pun skala prioritas untuk pegawai harian lepas atau tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS ini harus memiliki pengalaman kerja lama dengan ketentuan faktor usia. Dengan catatan, semakin tinggi usia maka kategori pengalamannya juga ikut tinggi. Perlu diperhatikan persyaratan honorer diangkat jadi PNS tertuang dalam RUU ASN tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014. Salah satu isi dari aturan tersebut yakni pembatasan usia bagi honorer yang diangkat menjadi PNS. Selain itu juga tertuang dalam PP48 per 2005 yang berisi tenaga honorer yang ingin menjadi CPNS. Dari situlah isi RUU ASN. Tenaga honorer juga wajib diangkat menjadi PNS tanpa tes, apabila memenuhi prioritas maupun syarat yang telah ditentukan. Poin penting yang dapat disimpulkan dalam persyaratan honorer diangkat jadi PNS ialah batasan usia, masa kerja, administrasi, gaji, bidang fungsional, dan lain sebagainya. Berdasar bidang prioritas pegawai harian lepas atau tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS sebagaimana penjelasan berikut ini. 1. Tenaga kesehatan 2. Tenaga pendidikan 3. Tengah penyuluh pertanian Perikanan Peternakan 4. Tenaga pelayanan umum Sementara batasan usia prioritas tenaga honorer yang diangkat ingin menjadi PNS 1. Maksimal usia 35 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 1-5 tahun 2. Maksimal usia 40 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 5-10 tahun 3. Maksimal usia 46 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 10-20 tahun Sehingga tenaga honorer maupun non-ASN yang telah memenuhi persyaratan usia maupun pengalaman kerja ada kemungkinan akan diangkat jadi PNS apabila UU tersebut disahkan. Jika nanti RUU ASN resmi telah diundangkan, pemerintah pusat harus memastikan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS Terkait batasan waktu dalam masa proses pengangkatan, paling lambat 3 tahun lamanya Itulah sekilas informasi dari kami mengenai benarkah honorer atau pegawai harian lepas usia 35 plus diangkat PNS tanpa tes Berikut ulasannya Semoga bermanfaat Hore, pegawai harian lepas bidang ini Diangkat PNS tanpa tes Alhamdulillah Hore, pegawai harian lepas bidang ini Diangkat PNS tanpa tes Pernyataan ini tertuang berdasarkan rancangan Undang-Undang ASN terbaru Dimana bagi tenaga honorer seperti pegawai harian lepas Honorer dan bidang lainnya akan diangkat menjadi PNS tanpa tes Pegawai harian lepas atau tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 2023 Pasal 131 A Ayat 1 Kabar ini tentu saja menjadi angin surga bagi rekan-rekan honorer untuk mewujudkan mimpi menjadi PNS tanpa melalui tes Bahkan dalam tahapan seleksi bagi pegawai harian lepas atau tenaga honorer yang akan langsung diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes ini hanya melengkapi verifikasi dan validasi data Informasi diatas fakta karena penjelasan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang RUU Pasal 131 A Ayat 2 Namun hal ini berlaku bagi rekan-rekan yang sudah bekerja pada organisasi pemerintah dalam jangka waktu lama Sesuai persyaratan yang sudah disebut dalam RUU ASN harus terpenuhi Adapun kriteria dimaksud yakni pegawai kontrak, pegawai harian lepas atau tenaga honorer, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS yang secara keseluruhan dapat langsung diangkat menjadi PNS Pasal 131 A RUU ASN tercantum bahwa bagi mereka yang sudah bekerja secara terus-menerus perincian waktu bekerja paling sedikit 3 tahun Dimulai saat dikeluarkannya surat keputusan SK hingga tanggal 15 Januari tahun 2014 Berdasarkan Pasal 131 A ada dua kategori tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS 1. Tenaga honorer yang biaya penghasilannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2. Tenaga honorer yang biaya penghasilannya bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Bidang yang diprioritaskan dalam pengangkatan PNS yaitu bidang pelayanan Publik dan administratif dan fungsional Disesuaikan kembali dengan RUU ASN Pasal 131 A ayat 3 yang menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas yakni tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja di bidang pelayanan publik dan administratif dan fungsional Berikut 6 bidang tenaga honorer yang tanpa tes bisa langsung diangkat menjadi PNS dikutip unyus.id dari berbagai sumber 1. Honorer bidang penelitian 2. Honorer bidang fungsional 3. Honorer bidang kesehatan 4. Honorer bidang pertanian 5. Honorer bidang administratif 6. Honorer bidang pendidikan Dalam RUU ASN Pasal 131 A ayat 4 dijelaskan bahwa pengangkatan PNS nantinya akan mempertimbangkan beberapa hal seperti masa kerja, ijasa pendidikan terakhir, gaji, dan tunjangan yang didapatkan sebelumnya Sedangkan di dalam RUU ASN Pasal 131 A ayat 5 berbunyi tenaga honorer Pegawai tetap non-PNS Pegawai tidak tetap Tenaga kontrak dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri diangkat menjadi seorang PNS oleh pemerintah pusat Akan tetapi DPR masih akan melakukan pembahasan untuk mengesahkan RUU ASN ini sebagai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh